Intro Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu dengan saya, Henras Budi Paningkat Dalam catatan harian pegawai ATR BPN Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang peralian hak atau balik nama melalui jual-beli Mulai dari informasi kegiatan, syarat, biaya, dan perjalanan berkasnya Dari awal sampai selesai Tentunya dalam perspektif catatan harian pegawai ATR BPN Teman-teman semuanya, Sobat ATR BPN Pernahkah Anda membeli bidang tanah? Dimana bidang tanah yang Anda beli tersebut sudah bersertifikat? Nah, setelah Anda membeli bidang tanah dan tanah tersebut telah bersertifikat Tentunya langkah Selanjutnya, Anda ingin melakukan balik nama Sertifikat tersebut menjadi nama Anda sendiri Biar Anda lebih tenang ya Nah, bagaimana sih proses balik namanya? Prosesnya seperti apa? Jawabannya, yaitu Anda mengajukan permohonan layanan peralian hak Melalui jual-beli atau balik nama jual-beli di kantor pertanahan setempat Jadi, saran saya setelah Anda beli bidang tanah Diperiksa tanahnya, jangan beli sertifikatnya saja Diperiksa secara fisik Bidang tanahnya dipastikan clear, clean Tidak ada masalah pertanahan Baik masalah batas bidang tanah maupun masalah kepemilikan Setelah itu, lakukan pembuatan akta jual-beli Dibuat akta jual-belinya di PPAT Kemudian, jangan disimpan Setelah beli tanah, jangan membuat akta jual-beli ACP-nya saja disimpan di lemari Saran saya, segera lakukan proses balik namanya di kantor pertanahan Oke, untuk mengetahui bagaimana caranya Informasi kegiatannya seperti apa Sarannya apa saja Biayanya berapa Proses berkasnya bagaimana Yuk, kita bahas satu per satu ya Nah, teman-teman semuanya Pelayanan balik nama melalui jual-beli Itu masuk dalam kelompok pelayanan peralian hak Dimana nama pelayanannya yaitu pelayanan peralian hak jual-beli Terus, berapa lama sih durasinya? Durasinya yaitu 5 hari 5 hari kerja Hal ini sesuai dengan peraturan kepala BPN nomor 1 tahun 2010 Tentang standar pelayanan dan pengaturan pertanahan Lalu, layanan balik nama ini Peralian hak jual-beli ini Merupakan kewenangan kantor pertanahan yang ada di kabupaten ataupun kota Bukan merupakan kewenangan ATR BPN yang ada di kanwil atau provinsi Bukan kanwil, provinsi bukan Terus, bukan juga kewenangan dari kementerian ATR BPN di pusat Nah, yang selanjutnya Proses layanan balik nama ini Tidak memerlukan pengguna spasial Jadi, tidak diukur Layanannya tidak memerlukan operasi spasial Tetapi, memerlukan syarat spasial Terus, layanan balik nama ini dapat diakses secara online oleh PPAT Namun, tidak bisa diakses oleh masyarakat, surveyor, dan penilai tanah Nah, teman-teman semuanya Apa saja sih syarat dari balik nama jual-beli ini? Nah, yang pertama Yaitu mengisi formulir permohonan yang disediakan Diisi dan ditanda tangani pemohon atau kuasanya di atas materi cukup Yang kedua, surat kuasa apabila dikuasakan Yang ketiga, fotokopi identitas pemohon KTP dan kartu keluarga Yang tentunya sudah KTP elektronik dan kuasanya Apabila dikuasakan Dan tentunya identitas pemohon tersebut telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket atau verifikator berkas Lalu yang keempat, sertifikat asli Yang kelima, akta jual-beli dari PPAT Ataupun PPATS Nah, yang berikutnya Fotokopi KTP dan para pihak penjual, pembeli, dan atau kuasanya Ini sudah ada ya Yang ketujuh, dalam kondisi tertentu Menyertakan izin pemindahan hak Apabila dalam sertifikat, keputusannya dicantumkan tanda yang menyatakan Bahwa hak tersebut hanya boleh dipindah tangankan jika diperoleh izin dari instansi yang bermenang Lalu yang kedelapan, fotokopi SPPT tahun berjalan Ya, SPPT-PPP-nya Terus yang kesembilan, fotokopi BPHTB jika terkena BPHTB Namun, dengan adanya OSS, host-to-host BPHTB dengan kantor pertanahan Nah, Pemda dengan kantor pertanahan Tentunya, kalau tidak terkena biasanya diperlukan verifikasi oleh SKPD terkait yang menangani masalah pajak Misalnya seperti Bapenda, Dispenda, ataupun BPPRB Lalu yang kesepuluh, menyerahkan, menyertakan fotokopi setoran pajak BPH-nya Jadi, BPH-nya sudah dibayarkan Nah, yang berikutnya syarat spasialnya Jadi, tadi adalah syarat administrasinya dipenuhi Nah, ini ternyata layanan balik nama juga memerlukan syarat spasial Yaitu, bidang tanah Anda telah terpetakan secara digital Benar dan valid Terus, syarat berikutnya buku tanahnya sudah tervalidasi Gambar situasi ataupun surat ukur juga telah tervalidasi Jadi, teman-teman ketika Anda ingin mengecek bidang tanah saya ini sudah terpetakan dengan baik dan benar Nah, itu bisa melalui aplikasi sentuh tanahku Ataupun juga melakukan aplikasi survei tanahku Nah, kalau di survei tanahku lebih jelas, lebih bening, lebih cernih Nah, bidang tanah Anda sudah dilihat terpetakan dengan baik dan benar Berwarna ungu Nah, berarti posisinya sudah aman ya Bisa diproses untuk layanan balik namanya Nah, yang selanjutnya berapa sih biaya balik nama ini di kantor pertanahan atau di BPN Ada pun jenis biaya peralian hak jual beli ini Tarif penghitungan biayanya dihitung dengan harga satuan biaya khusus ya HSBK Karena di kantor pertanahan di ATR BPN telah melakukan integrasi data nilai tanah ZNT ya Nah, di sini sudah terintegrasi semua walaupun belum semua kantor pertanahan wilayahnya terintegrasi Nah, di sini teman-teman bisa melakukan pengecekan simulasi biayanya melalui aplikasi sentuh tanahku Nah, aplikasi sentuh tanahku ini fiturnya lengkap ya Teman-teman bisa melihat layanan pertanahan itu apa saja Kita masuk di layanan jual beli ya Maksudnya peralian hak atau balik nama melalui jual beli Lalu cari simulasi biayanya Di situ diterangkan ada nilai tanah per meternya berapa Luas tanahnya dan hitung biayanya Jadi teman-teman bisa masukkan misalnya nilai tanahnya 500 ribu per meter persegi Luas tanah yang akan dibalik nama misalnya 150 meter persegi Nah, dimasukkan lalu di klik hitung biaya Di situ akan tertampil biayanya besarnya berapa Misalnya 125 ribu Itulah perkiraan biaya nanti yang akan dibayarkan di kantor pertanahan Oke, nah selanjutnya bagaimana sih alur perjalanan berkasnya di kantor pertanahan Saya ingin tahu ini perjalanannya kayak apa Nah, perjalanan berkasnya yang pertama tentunya Teman-teman masuk di loket layanan pendaftaran dan loket pembayaran di front office-nya Jadi teman-teman setelah melengkapi dokumen persyaratan Balik namanya masuk ke kantor pertanahan Masuk di bagian loket layanan pendaftaran Di sini teman-teman menyerahkan berkasnya ke petugas loket pelayanan pendaftaran Setelah itu dilakukan pengecekan berkas Setelah dicek, diverifikasi berkas Anda dan berkas Anda dinyatakan lengkap oleh petugas loket Ataupun petugas verifikator berkas Kemudian petugas loket pendaftaran akan mendaftar layanan Anda Permohonan balik nama Anda didaftar di aplikasi KKP Setelah didaftar tentunya teman-teman dikasih surat tanda terima dokumen atau STTD Nah ini disimpan ya Karena disitu ada informasi nomor berkas layanan balik nama Anda Ada nomor berkasnya, ada barcode-nya Kemudian teman-teman juga dikasih SPS-nya SPS-nya ini teman-teman disuruh membayar biaya permohonannya Balik namanya disuruh membayar melalui kode billing yang telah disediakan Dibayar secara non-tunai Jadi kalau teman-teman punya ATM Di kantor pertanahan menyediakan EDC Disitu Anda bisa menggesek ATM Anda Untuk dilakukan pembayaran melalui kode billing yang sudah ada Jadi sudah semakin mudah dan menyenangkan ya Setelah Anda membayar Setelah Anda membayar, loket pembayaran akan melakukan pembukuan Di 305, daftar isian 306 dan daftar isian 301 Jadi setelah didaftar, dibayar, simpan nomor berkasnya STTD-nya disimpan Nah disitu teman-teman bisa melakukan monitoring Melakukan pengawasan tracing berkas Anda melalui aplikasi Sentuh Tanahku Makanya download, install, daftar dan verifikasi akun Anda Aplikasi Sentuh Tanahku ini Karena ini sangat penting Nah selanjutnya Berkas sudah didaftar, berkas sudah dibayar Berkas tersebut masuk ke bagian seksi penetapan hak dan pendaftaran Atau bagian back office-nya Berkas tersebut masuk di mejanya pelaksana kelompok substansi dalam seksi PHP Di situ pelaksana kelompok melakukan pembuatan catatan peralihan CTALIH Setelah dibuat catatan, diklik, dikirim ke koordinator kelompok substansi di seksi PHP Nah disini koordinator melakukan persetujuan dokumen Catatannya disetujui, tentunya diperiksa terlebih dahulu Terus melakukan penetapan hak atas tanah Dan melakukan penyelesaian pekerjaan pendaftaran tanah Nah setelah itu berkas Anda dikirim ke kepala seksi PHP Kepala seksi penetapan hak dan pendaftaran Bukan kepala seksi pemberi harapan palsu Ya disini kepala seksi juga melakukan persetujuan dokumen Penetapan hak atas tanah dan penyelesaian pekerjaan pendaftaran tanah Setelah diperiksa berkasnya Aplikasi juga setelah diperiksa Kemudian dikirim ke kepala kantor pertanahan Nah berkas masuk di kepala kantor pertanahan Disini kepala kantor pertanahan melakukan persetujuan dokumen Melakukan penetapan hak atas tanah Dan penyelesaian pekerjaan pendaftaran tanah Sama ya disini daftar isian 307 dan daftar isian 208 nya diselesaikan Nah setelah itu berkas masuk kembali ke pelaksana kelompok substansi lagi Disitu masuk dipersiapkan untuk diserahkan Nah disini pelaksana kelompok substansi Memerkesa berkas Jangan sampai ada berkas yang tercecer di meja-meja sebelumnya Karena berkas sudah dinyatakan selesai Sudah selesai Warkahnya akan disimpan Dan produknya akan diserahkan di bagian loket pelayanan penyerahan Nah di loket penyerahan Disini akan dilakukan cetak tanda terima Atau daftar isian 301A Nah teman-teman ternyata cepat ya Ternyata tidak terlalu lama Proses permohonan balik nama di kantor pertanahan Yang penting syaratnya lengkap Pajaknya dipenuhi ya Pajaknya dipenuhi PPH dan PPHTP nya sudah dipenuhi Verifikasinya juga berjalan cepat Bidang tanahnya clear clean Tidak ada kendala di sistem Nah proses layanan balik nama Sudah cepat dan bisa tepat waktu Oke Terima kasih Demikian informasi dari saya Mengenai layanan balik nama di kantor pertanahan Jadi sekali lagi saran saya Ayo dicek kembali bidang tanah Anda Orang tua Anda Biasanya kalau orang-orang tua zaman dulu itu Membeli tanah sudah ada sertifikatnya Hanya ada akta jual belinya aja Tanpa didaftarkan di kantor pertanahan Nah kalau kondisinya seperti itu Ayo segera didaftarkan Peralian haknya Jangan disimpan sertifikatnya Jangan disimpan akta jual belinya AJP nya disimpan Dijadikan satu Tanpa dilakukan proses balik nama di kantor pertanahan Karena ini penting ya Untuk memudahkan layanan derivatif selanjutnya Misalnya Tanah tersebut mau dibalik nama ke orang lain Misalnya dijual ataupun dibalik nama ke anaknya Atau dihibahkan Jadi Ayo mulai dari sekarang Periksa bidang tanah Anda Sudah terpetakan Di aplikasi sentuh tanah itu Atau belum Yang kedua Subjek haknya sudah Atas nama orang yang Sekarang memiliki atau belum Kalau belum Segera Lakukan permohonan di kantor pertanahan Ya Terima kasih Jangan lupa Like, komen, share, and subscribe ya Biar channel ini tetap semangat dan berkembang Saya Hendras Putih Paningkat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa